Hari pertama Ramadan harga pangan di pasar tradisional Gondangdia Jakarta Pusat melonjak hingga 50% Seperti bawang merah dan putih menjadi Rp40.000 dari Rp24.000 per kilogram Telur menjadi Rp24.000 dari Rp20.000 per kilogram Kentang menjadi Rp18.000 dari Rp10.000 atau naik Rp8.000 per kilogram Namun harga cabai rawit mulai turun dari Rp48.000 menjadi Rp24.000 per kilogram Cabai merah juga turun menjadi Rp24.000 dari Rp36.000 per kilogram Naik semua mbak Berapa persen mbak naiknya? Naiknya jadi berapa ya? 25 persen lah Ini yang paling naik apa ini? Yang paling naik harga telur sama gula, kentang, bortel mbak Kenaikan harga pangan tersebut dikeluhkan para pembeli Dan untuk menstabilkan harga pasar, pemerintah menggelar operasi pasar di 20 pasar tradisional sejabur tabek Dalam operasi pasar ini sejumlah bahan pangan murah dijual seperti daging sapi Dijual Rp89.000 per kilogram Daging ayam Rp29.000 per kilogram Bawang merah Rp23.000 per kilogram Cabai merah Rp20.000 per kilogram Telur Rp21.000 per kilogram Gula pasir Rp14.000 per kilogram Dan beras Rp8.100 per kilogram Beli ayam sama telur Ayam sama telur Ya alhamdulillah sih terbantu Kan lumayan lah lebihnya Lebih murah Bisa bakal beli cabai nanti yang ketengan Cuman disini gak bisa setengah kilo Dari Jakarta, Megalatu Adi Steven, MNC Media melaporkan Dari Jakarta, Megalatu Adi Steven, MNC Media melaporkan